Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia Yang mengajar manusia dengan pena Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya Didasari atas keinginan luhur mencetak generasi muda beraklakul karima Bersakofa Islamia yang handal dan mahir berbahasa Arab, Inggris, dan Jerman Serta mencetak generasi muda mandiri yang siap menjadi entrepreneur, ulama, sekaligus saintis yang islami Maka didirikanlah Pondok Pesantren Mahat Alam Mandiri Umul Kuro Yang berlokasi di Seloliman, Terawas, Jawa Timur, Indonesia Pondok Pesantren Mahat Alam Mandiri Umul Kuro Yang dipimpin oleh Kiai Haji Suyuti Roshad L.C. Master of Management Dibangun di atas lahan dengan kerangka desain ruang pertemuan Ruang belajar, mahat, dan beberapa fasilitas untuk meningkatkan kemampuan anak didik Berwirausaha sekaligus belajar mengaplikasikan ilmu yang diterimanya selama di Pondok Pesantren ini Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Taukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin Maka celakalah orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya Yang berbuat ria Dan enggan memberikan bantuan Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan, hamba sahaya Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat Atau orang miskin yang sangat fakir Kemudian, dia termasuk orang-orang yang beriman Dan saling berpesan untuk bersabar Dan saling berpesan untuk berkasih sayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'at Kami menderikan ma'at alam mandiri umul kuro Di desa Seloliman, Trawas, Kabupaten Majokerto Dengan harapan pesantren kami atau ma'at kami ini Menjadikan kemaslahatan untuk masyarakat di sekitar sini Khususnya dan untuk umat Islam secara umumnya Dan daerah bumi Seloliman, Trawas, Majokerto ini Yang cukup potensial Yang cukup banyak menghasilkan pertanian organik Peternakannya, perikanannya, dan lain-lainnya Nah ini potensi yang cukup besar ini Perlu kita kembangkan sama-sama Dengan santri-santri kami, anak didik kami Agar kami nanti bisa menggalih Potensi yang ada di bumi Seloliman, Trawas ini Ada pun visi-misi atau tujuan kami Mendirikan pesantren atau ma'at alam mandiri umul kuro ini Agar santri-santri nanti bisa berpendidikan yang lebih berprestasi Lebih optimal dalam akademis maupun pendidikannya Untuk itu Kami juga Mengajarkan kepada mereka Agar akhlak para santri Yaitu berakhlakul karima Menjalankan Syariat-syariat Allah Dan menjauhi larangannya Serta menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya Juga kami Bekali Untuk Membuka Jendela Ilmu agama dan ilmu pengatauan yang lainnya Yaitu dengan Tiga bahasa Bahasa Arab Bahasa Inggris Dan bahasa Jerman Bahkan nanti bisa berkembang ke bahasa yang lainnya Cina Maupun Belanda dan lain-lainnya Karena Dengan bahasa Ini Mereka bisa bersaing Dengan masyarakat luar Dengan orang luar negeri Karena MEA Masyarakat ekonomi Asia Sudah pada perkeliaran di negara kita ini Maka Kita harus bersaing dengan mereka Dan jangan sampai kalah Dengan mereka Nah setelah Kita bekali dengan bahasa Dengan membuka pintu pengatauan dan lainnya Ilmu agama Maka Anak setelah Pulang dari Pesantren Setelah dari Makhat Dari boarding Islamic boarding school ini Mereka harus mandiri Mereka harus Tidak boleh Menjadi pekerja Usahakan harus punya pekerja Sesuai dengan Nasihat guru saya Kiai Haji Imam Zarkasi Yang menyampaikan kepada Santri-santrinya Anak-anakku Santri-santriku Kamu setelah pulang dari Pesantren Jadilah orang yang punya Pekerja Bukan Bukan Jadi orang Pekerja Jadi orang yang punya Pekerja Nah disini kami Bekali supaya Mandiri Yaitu dengan Budidaya Diantaranya Budidaya Jamur Berikanan dengan Ikan sidat Ikan gurami Ikan lele Ikan patin Dan lain-lainnya Juga Bibit-bibit Unggulan Untuk pertanian-pertanian Yang insya Allah Akan kami kembangkan Di lahan tersebut Dengan adanya Persiapan Atau Pembekalan yang ada Disini untuk Mandiri Mudah-mudahan nanti Santri Bisa Sampai di masyarakat Atau Terjun ke masyarakat Tidak Mengandalkan orang lain Tidak ketergantungan Dengan orang lain Nah Tujuan Secara Umum Setelah Mandiri Dengan Mereka Memiliki Akhlakul karima Ketakuan yang kuat Keimanan yang kuat Dibekali Kemandirian kuat Bahasa Yang luas Maka Mereka bisa Bersaing Di Internasional Mudah-mudahan Harapan kami Nanti anak didik kami Ini Menjadi Interpreneur Internasional Jadi orang-orang yang Bermanfaat Untuk Islam Khususnya Untuk di dunia Secara umumnya Para jamaah Bapak Ibu Saudara-saudara kami Ikhwanil muslimin Kami mohon Bantuan doa Kami dan pengurus-pengurus kami Dia jadikan Allah Orang yang kuat Iman Kuat Istiqamah Sabar Dalam mendidik Anak-anak kami Dalam mendidik Sentri-santri kami Agar dijadikan Anak-anak yang Soleh Yang soleha Bermanfaat Untuk di masyarakat Sekitarnya Dan mendapatkan Ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pondok pesantren Mahat Alam mandiri Umul Kuro Memiliki visi dan misi Sebagai berikut 1. Mencetak generasi muda yang bersakofa Islamia yang handal Dan mahir berbahasa Arab Bahasa Inggris Dan bahasa Jerman 2. Mencetak generasi muda berakhlakul karima dan berprestasi akademik yang brilin 3. Mencetak generasi muda yang mandiri yang siap menjadi entrepreneur, ulama, dan saintis yang berjiwa islami Dengan demikian akan terwujud generasi penerus yang cerdas, soli, dan mandiri sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan bangsa Indonesia Pondok pesantren Mahat Alam mandiri Umul Kuro Memiliki program kegiatan utama Antara lain 1. Mendidik anak yatim, yatim biatu, dan duafa yang berpotensi 2. Program pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Jerman secara praktis 3. Program pembelajaran sain secara langsung praktik di alam 4. Program pembelajaran entrepreneur yang dibimbing oleh pelaku bisnis yang berpengalaman di bidangnya 5. Pembelajaran sakofa Islam dari para ulama dan alumni pondok pesantren, modern, dan salaf Baik dari dalam maupun luar negeri Sebagai program pendukung yang tidak kalah pentingnya adalah rencana dibukanya beberapa unit usaha Untuk menopang kelangsungan hidup pondok sebagai pondok mandiri Sekaligus melatih santri agar mampu berwirausaha setelah terjun ke masyarakat Ada pun unit usaha yang akan dilaksanakan antara lain Budidaya jamur, beternak kelinci, budidaya ikan sidat, patin, gurami, dan sebagainya Kegiatan penunjang yang lain adalah kajian duha untuk jamaah haji armadina dan warga sekitar pondok Setiap bulan pekan kedua yang diasuh oleh para kiai dan guru besar Uwinsa Surabaya Juga program solatul lail untuk santri dan jamaah haji armadina Pondok pesantren mahat alam mandiri umul kuro dikelola secara profesional oleh para ulama terkemuka Sebagai berikut Penasehat Prof. Dr. Ali Mufrodi Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Munif MSI Kiai Haji Muhammad Fadil MSI Kiai Haji Abdul Wasik M Kiai Haji Dr. Andes Basir Ketua Umum Kiai Haji Suyuti Rosat LC MM Bendahara Dr. Andes Haji Gunawan SE AK Dan Insinyur Haji Abdul Holik D Sekretaris Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Dan Dr. Gigi Haja Feni Kastilia Struktur Organisasi Pondok Pesantren Mahat Alam Mandiri Umul Kuro memiliki tiga departemen Departemen 1 Pendidikan dan Pesantren Dikelola langsung oleh Kiai Haji Suyuti Rosat LC MM Kiai Haji Agus Rohman M.A Dr. Andes Haji Muhammad Taufik Departemen 2 Unit Usaha Entrepreneur Dikelola langsung oleh Bapak Nastain Sugiarto Insinyur Enda Puji Astuti Haji Muhammad Junaidi Haji Sutejo dan Fatoni Departemen 3 Dana Pendidikan dan Sosial Umul Kuro Dikelola oleh Kolonel Angkatan Laut Haji Chandra Yunti Dr. Andes Haji Sunyoto HP MPD Dan Haji Bambang Siswayo W Rencana Desain Gedung Pondok Pesantren Mahat Alam Mandiri Umul Kuro Sebagai Berikut Demikian rencana pendirian Pondok Pesantren Mahat Alam Mandiri Umul Kuro Seloliman, Terawas, Mojokerto, Jawa Timur Kami Mohon Dukungan Semua Pihak Baik Secara Moril Maupun Material Serta Ketulusan Doa Sehingga Rencana Pendirian Segera Dapat Terwujud Sesuai Rencana Jajakumullahu Khairan Kathira Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jajakumullahu Shekul Terima kasih.